Selamat siang, Saudara Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Saudara KPU akan menetapkan Capres-Cowpres untuk Pilpres 2024 pada hari ini, Senin 13 November 2023. Silahkan menetapan masa menggelar aksi demo di depan gedung KPU. Aliansi Penyelamat Konstitusi atau APK menggelar aksi untuk menuntut KPU membatalkan pencalonan Prabowo dan Gibran Raka Bumi Raka sebagai Capres-Cowpres. Mulai pukul 11.20 WIB, Saudara, masa aksi tampak sudah berkumpul dan kompak mengenakan pakaian serbah hitam. Mereka juga membawa sejumlah atribut seperti poster dengan berbagai tulisan penolakan, bendera merah putih hingga bendera kuning. Tak hanya itu, Saudara, masa juga membawa keranda berwarna hitam. Aksi itu dilakukan oleh gabungan relawan Ganjar diantaranya Yakni Ganjaris, Gerak 98, kemudian Seknas Puan, LBH Ganjar Keadilan, Maharani Pejuang Marhaen, GP Mania 2024, dan GP Center. Sementara itu, Saudara, TKN Prabowo Gibran mengimbau kepada para relawan untuk tidak melakukan aksi tandingan dan tidak ikut datang ke KPU. Imbauan tersebut disampaikan pada Minggu 12 November 2023 atau kemarin oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, demi menjaga kondusivitas. TKN juga mengimbau agar relawan Prabowo Gibran tidak melakukan aksi-aksi yang tidak bermanfaat. Terlebih, persyaratan sudah lengkap dan tidak ada yang bisa membatalkan. Ternyata harus jujur KPK yang harus kemudian bersebongol dengan penguasa untuk memuliskan. Baik, nanti saya akan kasih kedebatan kepada para... Kami bahwa sudah mati, bangsa ini pun akan mati. Tapi kan kalian lihat, kami keuat. Kami keuat. Kami keuat. Bagaimana demi menjaga seorang Jokowi, saya rela ambil dipersekusi oleh massa. Bagaimana demi menjaga seorang Jokowi, saya rela ambil dipersekusi oleh massa. Aslon Prabowo Gibran. Nah, dari aksi-aksi, rencana aksi massa tersebut, kemudian beredar juga di WAWA Group dari pendukung Prabowo Gibran untuk melakukan aksi tandingan. Nah, sehingga pada hari ini kami mengimbau. Sekali lagi, untuk pendukung Prabowo Gibran, tidak perlu datang ke KPU melakukan aksi tandingan, karena tadi ada informasi dan dugaan rentan untuk dibentuhkan antara massa yang pro dan kontra, serta massa dengan aparat peringkat hukum yang ada untuk membuat suasana tidak kondusif. Bahwa penetapan dari KPU tentunya karena sudah persyaratan semua sudah lengkap dan tidak ada keputusan yang bisa membatalkan, sehingga kami pikir tidak perlu mendukung Prabowo Gibran untuk datang ke KPU melakukan aksi-aksi yang tidak bermanfaat. Senin besok pada saat penetapan, karena banyak beredar di WAWA Group untuk ada aksi massa. Yang pertama, John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.